Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan perempuan hamil yang ditemukan di sebuah Ruko, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di Teluk Betu, Kampung Timur. Saat diamankan, terduga pelaku menangis dan tak mengakui perbuatannya. Terduga pelaku berinisial A, ditangkap di kediaman orang tuanya yang ada di Teluk Betu, Timur, Lampung. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan telpon seluler milik korban yang hilang saat kejadian. Saat ini, pelaku dan barang bukti dalam perjalanan menuju Jakarta untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di Polsek, Kelapa Gading. Sebelumnya, seorang ibu hamil ditemukan tewas di sebuah Ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV terlihat korban bertemu dengan seorang pria di dalam Ruko pada Jumat 19 April lalu. Pria itu membawa koper dari dalam Ruko dan sempat berbincang dengan korban. Tak lama kemudian, pria tersebut pergi meninggalkan Ruko. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahwa korban tewas akibat dibunuh.